Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Kita sering mendengar sebuah nasihat Kejarlah akhiratmu Maka dunia akan mengikutimu Nah kira-kira nasihat itu benar apa benar? Mari kita buktikan Suatu ketika Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf Sahabat tersebut adalah Sahabat paling kaya pada waktu itu Yang konon katanya itu Kapaknya terbuat dari emas Nah suatu ketika Nabi Muhammad s.a.w. berkata bahwa Abdurrahman bin Auf nanti masuk surganya akan berlagangan Karena hartanya paling banyak Nah perkataan itu didengar oleh Abdurrahman bin Auf Seraya Abdurrahman bin Auf berkata Saya tidak ingin masuk surganya itu terakhir Maka Abdurrahman bin Auf mencari cara Bagaimana hartanya yang segini itu Supaya menjadi segini Atau bisa jatuh miskin Suatu ketika Perang tabuk baru selesai Nah pada saat itu pula Petani pada saat itu Mengalami kerugian Karena kurmanya busuk Nah disitulah timbul ide dari Abdurrahman bin Auf Untuk menjadi miskin Dengan cara Memborong semua Kurma yang busuk Yang dimiliki oleh petani Penasehannya menyampaikan bahwa Salah satu obat daripada wabah penyakit itu adalah kurma busuk Akhirnya Kurmanya Abdurrahman bin Auf Yang busuk itu diborong oleh raja tersebut Dan alhasil Abdurrahman bin Auf tidak jadi miskin Nasihat yang bisa kita ambil Pada cerita ini Yaitu Seperti yang disampaikan di abal Bahwa Ketika seseorang itu mengejar akhirat Maka dunia akan mengikuti Terbukti Yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengejar akhirat Dan Nantinya Insya Allah Dunia pun akan mengikuti Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh